Peningkatan gaji dan upah buruh setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sesuai dengan besaran tingkat hidup layak di masing-masing kota, kabupaten, di seluruh Indonesia Hak-hak normatif kaum pekerja dan buruh juga mengalami perbaikan dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketanaga Kerjaan Sementara di poin ketiga, kampanye perlindungan asuransi ketanaga kerjaan yang sejak beberapa tahun yang lalu digunjar dilakukan justru malah belum menyentuh langsung kaum buruh dan pekerja Selama ini masyarakat Indonesia hanya mengenal asuransi kesehatan bentuknya pemerintah melalui BPJS Kesehatan Sementara asuransi kecelakaan kerja, kematian, hari tua, serta dana pensiun belum banyak dikenal masyarakat luas, khususnya kalangan pekerja informal Di Kota Malang misalnya, dari total 1.600.000 orang pekerja yang ada hingga kini baru 97.000 orang pekerja yang sudah mengantongi asuransi ketanaga kerjaan BPJS Sementara target penerimaan nasabah baru di tahun 2018 ini baru bagi 49.000 pekerja penerima upah dan 22.000 orang pekerja bukan penerima upah Kecilnya angka pemegang kartu BPJS ketanaga kerjaan di Kota Malang bukan disebabkan karena ketidak inginan masyarakat memiliki asuransi ketanaga kerjaan namun lebih karena faktor ketidaktahuan mereka terhadap keberadaan program pelindungan jiwa tenaga kerja Indonesia tersebut Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan Penjaringan nasabah baru langsung ke bawah seperti ini justru menjadi tren positif dan meningkatkan grafik keikut sertaan warga dan kaum pekerja terlindungi masa depannya jika terjadi resiko kecelakaan atau memasuki masa pensiun Kondisi sama juga dilontarkan Ketua Kelompok Komunitas Kelompok Tani Sukun Kota Malang Mereka mengaku selama ini tidak mengetahui adanya program pelindungan ketanaga kerjaan Diperingatkan Hari Buruh Internasional 1 Mei inilah seluruh anggota 14 Kelompok Tani Kecamatan Sukun secara antusias langsung mendaftarkan diri menjadi peserta Sehingga hari ini kami nanti tadi melakukan kegiatan sosialisasi bersama-sama dengan perang pak camatnya juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan mereka sangat antusias Kebanyakan dari mereka belum tahu ternyata bisa Dan mereka melanjutkan dengan mendaftar di tempat tadi Untuk Malang, kota Malang sendiri kurang lebih sudah sekitar 80 ribu peserta atau pekerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS tenaga kerjaan Kemudian kalau yang pekerja informal atau pekerja mandiri Baru sekitar 17 ribu untuk Malang raya, di Malang kota saja Peringatan Hari Buruh Sedunia tahun ini diharapkan menjadi titik balik peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia Selain mendapatkan perbaikan tingkat perekonomian melalui upah layak juga diharapkan mampu memiliki jaminan kesejahteraan di masa tua termasuk bagi para ahli waris jika terjadi resiko kecelakaan atau kematian Dari kota Malang, Ahmad Amin melaporkan